Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bigi Ferry Pada video ini saya akan memberikan tutorial Cara mengaktifkan power take off Pada kendaraan full-foot truck Dengan tipe transmisi manual Yang digunakan untuk menaikkan vessel Saat proses membuang muatan batubara Pertama kita pastikan dulu level oli Yang ada pada tanki hidrolik Nah jika seperti ini level oli masih aman Dan tidak ada kebocoran pada sistem hidrolik Selanjutnya kita menuju ke kabin Untuk mengenal komponen utama yang digunakan Untuk proses jumping Di sini ada suite untuk mengaktifkan PTO Jadi cara mengaktifkannya Kita tarik pengunci ini ke bawah Seperti ini Kemudian kita tekan switch untuk PTO Maka indikator pada instrumen panel akan menyala Nah ini adalah indikator bahwa PTO sedang diaktifkan Selanjutnya di sini ada handle dam Digunakan untuk menaikkan dan menurunkan vessel Saat membuang muatan Cara untuk menggunakannya seperti ini Kita tarik dulu penguncinya Kemudian kita geser ke atas Seperti ini Untuk menaikkan vessel Kemudian jika menurunkan vessel Kita tarik penguncinya dulu Dan kita geser ke bawah seperti ini Selanjutnya di sini ada suite tambahan Yaitu digunakan jika pengaktifan PTO secara manual Ini kita tekan kemudian kita tarik ke atas Nah seperti ini Sebelum melakukan proses damping Pastikan posisi parking brake sudah diaktifkan terlebih dahulu Agar proses damping atau menaikkan vessel lebih aman Di sini posisi engine sudah running Pertama kita injak pedal kopling Yang bertujuan untuk memutus putaran dari engine Yang menuju ke transmisi Selanjutnya kita masukkan gear speed Sisa gear speed 1 atau gear speed 3 Dengan tujuan menghentikan sisa putaran yang ada pada transmisi Kemudian kita aktifkan suite power take off Pertama kita tarik pengunci atau pengaman suite terlebih dahulu Kemudian tekan suite PTO nya Nah jika seperti ini Maka power take off sudah aktif Bisa kita lihat pada display atau instrumen panel Di sini ada indikator bahwa power take off sudah diaktifkan Setelah suite power take off sudah diaktifkan Selanjutnya kita posisikan gear speed ke posisi netral Selanjutnya kita lepas pedal koplingnya Nah jika seperti ini Maka putaran dari engine yang ke transmisi sudah terhubung Selanjutnya kita gunakan suite resume Yang ada di sebelah kiri dari steering wheel Untuk proses jumping atau membuang muatan Disarankan RPM engine pada 1000 RPM Dengan tujuan untuk mengurangi kerusakan Yang ada pada pompa hidrolik Dan komponen pada power take off Selanjutnya kita gerakkan handle dump ke arah atas Untuk menaikkan vessel Kita tarik penguncinya Kemudian kita geser ke atas Setelah vessel terangkat penuh Kemudian posisikan handle dump ke posisi netral Untuk menurunkan vessel Kita tarik pengunci atau pengamannya terlebih dahulu Kemudian kita gerakkan Atau kita geser handle dump ke posisi bawah Setelah vessel turun dengan sempurna Selanjutnya kita posisikan handle dump ke posisi netral Kemudian untuk mematikan Atau menonaktifkan power take off Caranya kita injak pedal kopling terlebih dahulu Agar putaran dari engine yang ke transmisi terputus Dan secara otomatis RPM engine akan turun Kemudian kita tekan switch power take off Jika seperti ini Maka power take off sudah tidak aktif Oke teman-teman Sekian tutorial atau cara untuk mengaktifkan power take off Yang digunakan untuk proses dumping Atau menaikkan vessel Pada full foot track Dengan tipe transmisi manual Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh